Alhamdulillah Pihak penyelenggara pun berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus sebagai wadah untuk para ibu-ibu Agar terus istiqomah dalam mengikuti berbagai kegiatan positif Ya baik, pada hari ini rumah sakit Anissa dalam memperingati milatnya yang ke-25 Memperingati peringatan maulidnya Dabi Besar Muhammad SAW Dan jamaannya adalah dari Majlis Talim yang tergabung dalam ikamat dan Majlis Talim yang berada di sekitar sini Yang datang kami menyediakan konsultasi 180, mungkin kira-kira 150 sudah hadir semua di sini Ya semoga pertama meningkatkan rasa keimanan daripada ibu-ibu Dalam meneladani Suri Tala dan Rasulullah SAW Dan semoga juga ibu-ibu tetap isiqomah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai seorang ibu Acara ini juga diisi oleh tausia dari Ustazah Hajah Siti Rohmah Dengan bertemakan aktualisasi cinta Rasulullah SAW bagi wanita muslimah di era modern Tetapi Alhamdulillah setelah lahirnya baginda Rasul Yang mana Rasul adalah rahmatan lil'alamin Maka derajat wanita menjadi terangkat Bahkan Said Amir Ali, seorang pakar dari Hindustan mengatakan bahwa Sepanjang dunia terbentang belum ada yang mengangkat derajat harga wanita Melainkan baginda Rasul Maka sebagai kita kaum muslimah yang hidup di era modern Bagaimana aktualisasi cinta kita kepada Rasul Yaitu dengan cara menjadi muslimah yang berkarakter Muslimah yang insya Allah swaliha dan bermanfaat buat sesama Harapannya mudah-mudahan kita bisa mencintai baginda Rasul Yaitu dengan cara bisa dengan cara meneladani akhlak Rasul Memperbanyak solawat Meningkatkan ibadah Dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Acara ini disambut baik oleh seluruh peserta yang hadir Diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat mengambil ilmu Yang telah disampaikan oleh pencerama Serta dapat menerapkan akhidah baginda Nabi Muhammad S.A.W. sesuai tema yang diangkat pada kegiatan tersebut Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Tim Redaksi melaporkan